Dulunya itu ada sahabat angklung sama sanggar seni pelangi Wajib bisa angklung, postingan-postingan angklung itu udah jarang banget di kalangan kita kan Apalagi di jaman sekarang gitu Nah, sempat dari UNESCO mau cabut gitu Apalagi itu Pokoknya pernah prestasi kategori itu juara tiga nasional Nasional Di LMAPE, di Kabumi UPI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke EduPod episode ketiga Sekarang teman-teman ditemani oleh saya Saya Lutfi Pajamojaki dari Kalau di BMFKIP Saya menjadi koordinator Departemen Sosial Lingkungan dan Masyarakat Kalau di episode sebelumnya EduPod episode kedua itu Ngobrol sama Ketum Sama SC Ngobrol tentang kabinet BMFK sekarang Dan yang saya sekarang gembira Karena saya sekarang ditemenin Sama teman-teman dari Sanggar Seni Katumbiri Yang boleh tahu teman-teman bahwasannya Sanggar Seni Katumbiri ini Di bawah Apa ya Kayak komunitas Komunitas Seni Yang ada di Bawah naungan BMFKIP Ya oke Mungkin itu perkenalan singkat Dari saya terlebih dahulu Dan sekarang Perkenalan dari teman-teman Supaya lebih akrab lah Boleh? Mau dari siapa dulu? Oke Perkenalkan Perkenalkan Nama saya Abian Septyansyah Saya berasal dari jurusan pendidikan matematika Angkatan 2020 Dan Alhamdulillah di periode kali ini Di periode tahun 2022 Saya diamanahi Sebagai ketua umum Sanggar Seni Katumbiri Oh Alhamdulillah Saya ditemenin juga sama Ketumnya langsung Mungkin ya Lebih seru Nanti ngobrol-ngobrolnya Siap lanjut Siap lanjut Ya Perkenalan Nama saya Putri Ajaningsi Saya berasal dari jurusan pendidikan biologi Diamanahi sebagai bendara umum tahun ini Oh bendara umum Jadi bendah huru hara ya Bendah huru haranya deh Katumbiri ya Jadi Ingin kepo dikit lah Terkait Sanggar Seni Katumbiri Apa sih Bagaimana perjalanan Terbentuknya Sanggar Seni Katumbiri Ya sejarahnya lah gitu Terbentuknya Sanggar Seni Katumbiri Itu gimana Boleh kepo dikit Jadi gini ya Sanggar Seni Katumbiri kan Sebuah komunitas ya Organisasi yang bergerak di bidang seni Ya khususnya seni angkung Dan seni tari Yang ada di bawah naungan BMF KIP Khususnya divisi minat bakatnya BMF KIP Nah kalau mengenai sejarah sih ya Dulunya itu bukan Katumbiri sih ya Dulunya itu ada sahabat angklung Sama Sanggar Seni Pelangi ya Ya jadi sahabat angkung itu Bergerak di angkungnya Sedangkan sanggar seni pelanginya itu Bergerak di tarinya Itu tahun 2012 Kalau gak salah Jadi terbentuknya 2012 Iya itu sahabat angkung Nah setelah beberapa tahun Mungkin karena Supaya yang gak ribet Kita kan sama-sama bergerak dalam Bidang seni gitu ya Jadi Disatuin lah gitu Jadi Katumbiri Itu disahkannya itu Pada tanggal 27 Juni 2015 2015 Itu Katumbiri Terus kan tadi Identik Katumbiri itu di angklung ya Angklung sama Nari Yang pelangi Lebih ke angklungnya juga Untuk tari ya Untuk kayak Pemanisnya gitu Cuman memang Sanggar Seni Katumbiri itu Lebih ke angklungnya Difokuskan ke angklungnya Walaupun kita nanti Ada yang di bagian tari Wajib bisa angklung Oh wajib bisa angklung Tapi itu kayak Pembagian Kayak Ini bagian yang nari Ini bagian yang angklung Itu pilihan sendiri Atau ditentukan Kalau misalkan ada acara-acara gitu Ya itu biasanya memang Tergantung minatnya ya Misalnya Masuknya itu minat Ke angklung Apa ke tari Tapi Ya kalau misalnya Diwajibin Wajib ke angklung Wajib angklung Kalau mengenai penampilan Pas waktu mau tampil Biasanya dilihat lagi Oh ini cocoknya ke tari nih Ini cocoknya ke angklung Jadi saling melengkapi lah Saling melengkapi Ya Tapi selain Selain angklung Itu ada Alat musik Apa lagi Kalau Di katum diri Selain angklung Itu ada Ada di bagian instrumennya Ada gambang Ada kendang Terus ada kecapi juga Gitu Jadi Alat-alat tradisional lah Oke Oke Jadi ada satu pertanyaan Kenapa sih Katum diri itu Diidentikan sama angklung Ya kalau misalnya Dilihat dari sejarahnya Gitu kan Sejarahnya emang Dari dulu Sahabat angklung Jadi ya Katum diri itu memang Angklung Dan kenapa Kita Fokus ke Angklung juga Karena memang Sudah Mungkin sudah jarang Gitu ya Alat musik angklung Jadi Kayak ingin melestarikan juga Alat musik angklung Iya iya Soalnya Angklung juga kan Dulu Pernah mau Apa Pernah sempat di Ada berita Jadi ada Negara sebelah Mau ngeklaim gitu Angklung itu dari negara itu Cuman Kita baru Apa Baru kayak Ripot-ripot gitu Karena Angklung itu sebenarnya dari kita Itu karena Postingan-postingan angklung itu Masih Udah jarang banget Di kalangan kita kan Apalagi di zaman sekarang gitu Nah Sempet dari UNESCO Mau cabut gitu Nah Dari situ kita kayak Pengen lebih Ayolah Kita Apa ya Lebih Lestaikan gitu Angklung Kalau emang bener-bener kalian Gak pengen angklung Dicabut dari UNESCO Ya ayo kita Bareng-bareng gitu Terus Terusan Buat ngelestariin gitu Jangan cuma Report-report doang gitu Bener-bener Jadi Kayak ada Hak patent Buat angklung itu Dari Indonesia Mau dicabut Dari UNESCO Sempetnya gitu Oke Tapi Ya Saya sangat Mengapresiasi Mengapresiasi banget Sama teman-teman Karena Ya ada Di zaman globalisasi ini ya Zaman modernisasi ini Banyak teman-teman yang Lupa akan Yang namanya budaya Terutama budaya Atmosi gitu Yang Kayak ciri khas dari Indonesia gitu Apa sih Motivasi teman-teman Untuk Selain yang tadi ya Selain yang Ini Budaya kita Terus budaya kita Mau dicuri orang Atau mau Diklaim sama orang gitu Ada gak Motivasi Dari teman-teman Karena saya suka seni Ataupun Ada gak Kalau Motivasi ya Dari saya pribadi Kenapa Saya Ikut Gitu ya Untuk Bisa melesarkan Angklung Khususnya Ikut di Katumbiri Gitu Karena Kalau Masalah musik ya Kan Angklung itu Main itu Bersama-sama Gitu Barengan Jadi rame Gitu kan Kayaknya rame Saling Saling Gitu gitu Saling Memperhatikan Kayak Ya rame aja gitu Suatu pagelaran Saya juga Suka terhadap seni Jadi Memang Motivasi saya Buat Tetap Bisa Berseni Dalam angklung Gitu Kalau buat Saya pribadi ya Kenapa Saya memilih Ikut Dari Katumbiri Karena Apalagi ini Tentang tradisional Gitu Kenapa sih Gitu Ya alasan pribadi Saya sendiri Motivasi saya Masuk ke Sanggal Seneka Tumbiri Itu karena Pertama saya Bukan dari Asli Sunda ya Saya juga Dari luar Sudah Dari Jawa Tengah Oh Jawa Tengah Jawa Tengahnya di Kebumen Kebumen Semua Semua masalah Semua masalah Lupa Lupa Kalau kita Sudah Masuk ke Bagian seni Seni Seru Banyak teman-temannya Terus kita Tahu prosesnya Dimana Kan saya Sudah lama Di Jawa Tengah Terus Kuliah di Unsil Pengen tahu Budaya-budaya Di Sunda Gitu Juga Gak Gak Cuma Gak Cuma bisa Di Budaya Jawa Tapi saya Juga pengen Bisa Budaya Sunda Seni banget Ya Kalau Tete Jadi Apa ya Suka sama seni Itu dari Kecil Berarti ya Kalau Dari Kecil Juga Dari Bayi Dari Mulai Mengenal Seni Jadi Sudah Lama Banget Ya Mengenal Seni Tapi Untuk Ini Kayak Sasaran Katumbir Itu Untuk Masyarakat FQ Doang Atau Buat Siapa Si Kalau Mengenai Sasaran Karena Memang Katumbir Ini Berada Di FQ Di bawah Namungan BEM FQ Jadi Khusus FQ Kalau Misalnya Mengenai Latihan Atau Kita Terbuka Cuma Dalam Raturannya FQ Karena Kita Ada FQ Kalau Untuk Ini Open Open Recruitment Buat Anggota Katumbiri Ada Batasannya Enggak Kayak Misalkan Keanggotaan Katumbiri Hanya 100 Orang Ataupun Harus Gak apa-apa Lebih Juga Itu Gak apa-apa Mau semua FQ Gak apa-apa Malah Hayu Harus Wajib Malah Harusnya Wajib Teman-teman Yang Nonton Anak-anak FQ Harus Ikut Katumbiri Tapi Kalau Kaya Untuk Kegiatan Katumbiri Fokusnya Kemana Ada Apa ya Kayak Oh Keangklung Atau Ada Ada lagi Selain Angklung Jadi gini Kalau Buat Fokus Kegiatannya Itu Kalau Sekarang-sekarang Kita Fokusin Ke Latihan Latihan Rutin Latihan Rutin Karena Proyek Yang Besarnya Itu Yang Kita Tunggu-tunggu Pasti Di Ombus Dimana Kalau Di Ombus Itu Kan Jadi Suatu Ajang Buat Kita Untuk Memperkenalkan Kita Ke Mahasiswa Baru Juga Untuk Menarik Anggota Baru Jadinya Kita Fokus Ke Ombus Latihan Latihan Kita Kemas Secara Semenarik Mungkin Buat First Impression Kita Tapi Kalau Misalkan Untuk Di Luar Kayak Apa Ya Kayak Ada Gak Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Di Luar Yang Terdekat Ada Biasanya Suka Ada Program Pengabdian Pengabdian Kemasyarakat AGS Angkulung Gostus Jadi Kita Sekolah Sekolah Jadi Itu Kegiatannya Ngajar Atau Gimana Kita Memperkenalkan Angklung Sosialisasi Kita Ngajarin Gimana Cara Main Angklung Apa Pentingnya Kita Main Angklung Pokoknya Kita Mendistrak Anak-anak Sekolah Yang Kita Datangin Itu Tetap Biar Cinta Sama Angklung Juga Kalau Boleh Tahu Udah Ya Ataupun Yang Katum Sama Mendara Yang Tahu Udah Kemana Aja Kegiatan Kayak Pengabdian Kalau Yang Saya Pernah Ke Sekolah Ke MTS Di Sekitar Tasikmalaya Dan Pernah Juga Dulu Ke Pangendaran Padaherang Padaherang Paling Jauh Padaherang Kali Tapi Ada Gak Planning Di Berarti Di Kepengurusan Katum Juga Ada Gak Planning Buat Ke Jawa Ataupun Ada Gak Ini Study Banding Buat Ke Komunitas Lain Kalau Mengenai Itu Belum Pernah Belum Pernah Cuman Memang Ada Kedepannya Kita Bakal Kayak Gitu Ada Plan Gitu Cuman Dari Kemarin Belum Ada Dari Dulu Kaling Ketemuan Sama Penggiat Angklung Di Setiap Kampus Kalau Misalnya Ada Lomba Biasanya Suka Ada Penggiat Angklung Dari Upi Ke Bumi Upi Biasanya Suka Lomba Biasanya Di Mana Suka Banyak Lomba Terkait Tentang Ada LMAP Dan Dulu Prestasi Katumbiri Ya Tahun 2015 Ya Pokoknya Lupa lagi Lupa lagi Pernah Prestasi Katumbiri Juara Tiga Nasional Di LMA Di Bandung Tapi Kalau Yang Sekarang Ada Juga Gak Perlombaan Masih Ada Atau Enggak Tahun Kemarin Ada Pembukaan LMAP Tapi Kayaknya Enggak Jadi Lagi Masih Ada Pandemi Gitu Ya Dari Katumbiri Emang Sulit Ya Kalau Pandemi Sulit Menghambat Juga Terkait Prestasi Juga Nanti Berhubungan Juga Sama Eksistensi Teman Teman Untuk Harapan Kedepannya Kalau Harapan Dari Katumbiri Apa ya Buat Kedepannya Katumbiri Pengen Gimana Secara Ini Harapan Dari Saya Pribadi Kalau Sekarang Kita Pengen Perbaiki Lagi Cara Mengemas Penampilan Karena Kita Kemarin Kehalang Sama Pandemi Jadi Agak Kurang Dalam Tampil Tampil Di acara Karena Daring Berbentuk Video Mungkin Sekarang Pengen Memperbaiki Kualitas Mempertahankan Kualitas Lebih Ke Prestasi Dari Seninya Dari Angkungnya Dari Latihan Lagi Sama Mentalnya Karena Emang Dari Kemarin Daring Pasti Cuma Lihatnya Di Kamera Kita Outputnya Kamera Pengennya Sekarang Udah Bebas Ya Pandemi Udah Biasa Jadi Pengen Ngelatih Mental Pasti Di depan Umum Pasti Beda Rasanya Di kamera Tapi Ada Gak Patro Ataupun Patokan Teman Menghiblat Teman Teman Untuk Jadi Patokannya Ada Gak Kayak Komunitas Angkung Dimana Ada Gak Kalau Menurut saya Pribadi Kabumi Upi Itu Bagus Kalau dari Kalau dari Saya sendiri Sama Di Kabumi Upi Itu emang Bagus Terus Sanggar Sanggar Di Tasik Itu juga Jadi patokan Kita Karena Emang Kita Masih Dilingkup Mahasiswa Nah Sanggar Di luar Di luar Kampus Pasti Banyak Yang Bukan Mahasiswa Juga Banyak Jadi Emang Pengen Bareng Bareng Buat Kedepannya Lebih Wah Kalau Boleh saya tahu Ketum Juga Ikut Juga Komunitas Sain Enggak Di luar Selain Kalau Sekarang Tidak Katumbiri Enggak Enggak Fokus di Katumbiri Mantap Kan tadi Harapan Tapi Saya Lupa Cara Menarik Menarik Minat Deluar Masyarakat FKIP Untuk Katumbiri Bagaimana Gitu Ya Bagi Masiswa Baru Yang mungkin Nonton Gitu Kalau Misalnya Apalagi FKIP Kalau Misalnya Ada Bakat Seni Boleh Kita Masuk Aja Ke Kita Gitu Ya Sangat Dibuka Gitu Kita Sangat Buka Pintu Buat Kalian-kalian Yang Emang Suka Sama Seni Dan Pengen Belajar Tentang Seni Gak Harus Udah Bisa Kita Mulai Dari Nol Bareng-bareng Gitu Hayu Jadi Barang-bareng Nanti Iya Gitu Pertama-pertama Kan Biasanya Minat Terlebih Dahulu Ya Kalau Bakat Nanti Ya Jadi Teman-teman Yang Belum Join Sama Sanggar Seni Katumbiri Boleh Nanti Join Walaupun Gak Bisa Main Angklu Nanti Belajar Sama Kaka AA Sama TTT Jadi Teman-teman Bisa Join Sama Sanggar Seni Katumbiri Untuk Lebih Mengenal Juga Ya Kesenian Khas Dari Indonesia Terutama Ya Gitu Ada gak Closing Statement Dari teman-teman Untuk ini Teman-teman Yang Di luar sana Yang Karena ya Tidak Pungkiri Bawasannya Banyak teman-teman Yang lupa Dengan Seni Kebudayaan Budayaan Indonesia Mungkin dari Mbak Jawa Mbak Jawa Mungkin dari Saya pribadi ya Buat teman-teman Semua yang disana Yang nonton kita Jangan Lupakan Kebudayaan Kita sendiri Kalau emang Gak mau Dianggap Sama Negara Sebelah Kita harus Budayakan Sendiri Kita juga Punya niat Buat Tetap Cinta Budaya Jangan Lupain Itu Walaupun Kita di Era Globalisasi Di Era Modern Teknologi Kita Jangan Sampai Lupa Kebudayaan Kita Sendiri Karena Cinta Budaya Itu Emang Wajib Banget Bangsa Indonesia Apalagi Kalau bukan Kita Siapa Lagi Generasi Muda Itu Perlu Oke Mantap Banget Jadi Cintailah Produk Dalam Negeri Oke Mungkin Karena Kita Terbatas Sama Waktu Nanti Bisa Kita Ngobrol Lanjut Tapi Ada Gak Kontakt Person Yang Bisa Dihubungi Sama Teman Teman Yang Di Luar Untuk Katem Biri Bisa Kita Langsung Ke IG Nanti Di bawah Ada Oke Di bawah Ada IG Katem Biri Di bawah Ada Oke Teman Teman Terima Kasih Atas Waktunya Dan Selamat Berjuang Di Sanger Seni Kartu Biri Semoga Seni Seni Indonesia Seni Angklung Yang ada Di Akib Lebih Menggeirahkan Teman Teman Yang ada Di Luar Untuk Lebih Mencintai Seni Indonesia Terima Kasih Teman Teman Yang Udah Nonton Juga Stay Tune Juga Di Edu Ports Dan Kalau Rame Ini Kalau Rame Lanjut Part 4 Terima Kasih Saya Lutif Sampai Jumpa Di Peset Selanjutnya Dadah Dadah Sampai 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 im necesit Terima kasih.